Sejumlah tenaga kesehatan atau nakes di puskesmas waibu menggelar aksi mogok kerja atau pelayanan kesehatan untuk sementara waktu ditiadakan di puskesmas setempat pada Senin 3 Juni 2024. Dalam tuntutannya, para nakes meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Jepura turun langsung mengevaluasi kinerja kepala puskesmas waibu. Selain itu, para nakes ini pun meminta kepada pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Jepura dalam hal ini PJ Bupati Jepura Triwarno Purnomo untuk mencopat kepala puskesmas waibu dari jabatannya. Bukan tanpa alasan, permasalahan antara tenaga kesehatan dengan kepala puskesmas waibu itu sudah berlangsung sejak lama. Menanggapi aksi pemalangan tersebut, Kepala puskesmas waibu, Denny Pelamonia menjelaskan bahwa pemalangan yang terjadi ini hal yang biasa dan bagian dari demokrasi dan hal ini juga bagian internal. Sehingga dengan adanya aksi mogok kerja ini akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan program kerja dan pelayanan yang lebih baik. Menurut Kepala puskesmas waibu, Denny Pelamonia mengatakan pemalangan yang dilakukan saat ini dari beberapa pegawai yang mengatasnamakan semua pegawai yang kerja di puskesmas waibu ini. Kemalangan ya dengan sepanduk, jadi seperti itu, perusahaan yang lebih internasional. Demikian, perjalanan ya sesuai dengan kebutuhan ya ketika kurang begitu serat, ya depan terjadi. Kemudian untuk beberapa teman mengatasnamakan pegawai-pegawai yang lain, kalau besar. Padahal ini kan hanya orang per orang ya, sudah, sudah, teman-teman sudah mengatakan bahwa ini tidak. Artinya berarti kan bukan mengatasnamakan tiga atau empat orang, ya. Tapi mereka mengatasnamakan keluarga besar, sehingga itu yang membuat masalahnya selalu berkembang. Sebenarnya beberapa teman yang tidak ikut juga, tapi terganggunya kelihatan pada mereka tidak datang pelayanan. Jadi imbau, itulah yang membuat pelayanan ini terganggu. Mudah-mudahan pelayanan ini tetap berjalan untuk besok. Dan masalah ini tidak mungkin harus berlarut-larut, karena itu hanya orang per orang saja. Nah, kita tidak puasa, semua itu kan ada jalur yang untuk kita bicarakan secara-cara. Dari Kabupaten Jepura, Papua Tim Liputan JTV mengabarkan.